Kamu 3 tahun gak naik-naik kelas gara-gara kecanduan game online Maaf pak, hero kamu apa? Apa? Apa pak? Teman-teman guru saya gak seru wey kalau diajak mabar gara-gara mereka rank saya turun Ini kita mabar pak Ini kamu top up dulu pastiin beli item yang bagus ya Apa? Kebanyakan pak Ajak teman-teman kamu kesini kita mabar bareng Apa? Jadi begini kinerja anda pak Ryan Pak ini cuma salah paham pak Guru bukannya jadi contoh malah ngajak mabar murid-muridnya Apa? Anda saya hukum gak boleh ngajar selama seminggu Apa? Dan gaji anda saya potong Apa? Dan tahun depan anda saya pecat Kenapa pak? Saya pernah memergoki anda beli diamon di Indo April dan Alphame Itu kan buat anak saya Terus kenapa hp anda isinya ada Mobile Legends dan PUBG Setiap saya lewat kantor anda ada suara triple key Terus kenapa ringtone WA anda bunyinya selain the enemy Dan ketika saya masuk anda langsung menyembunyikan hp Ayo kita serang towernya Ngerom dululah Apa? Dasar wibu Hah? Gak pernah mandi Bau bawang gitu berharap dapet cewek kayak gini Hah? Apa lebih cinta Jepang daripada Indo Dasar pecandu budaya luar Apa? Jaket itu-itu aja Hah? Tontonan Indonesia ntar sepi weh Artisnya pada miskin semua Kalau lu nontonnya anime terus Apa? Kalau gak punya temen makanya keluar Apa? Kerjaan lu cuma berhayal sama hologram dan bantal Lu bilang gua gak punya temen Mendingan Daripada lu berteman tapi nusuk dari belakang Hah? Lu pikir lu beda sama gua Ingat weh Tiap malam lu gak bisa tidur Overthinking Cemas Depresi Apa? Pecandu budaya luar Eh? Emangnya lu gak pernah nonton film barat Nonton drakor Hah? Dan lu abis nonton drakor Pasti ngayal kan malamnya Dapet cewek cantik mulus yang mau-mau aja sama lu gitu Ingat bos Chattingan lu sama doi aja Setahun baru dibales Apa? Hahaha Jangan sosokan berani ngomongin realita deh Kalau lu sendiri gak siap ngadepinya Bukannya setiap hari lu lari dari kenyataan BTW Boruto kapan tamatnya sih bro Nunggu dia punya anak sih Apa? Akhirnya pulang sekolah Kamu jangan pulang dulu Hah? Apa? Mabar dulu sama saya Oh apa? Punya skin gak? Enggak pak Ini kamu beli dulu ya Apa? Pagi anak-anak Pagi bang Tolong panggil kakak ya Ih emang situ kakak saya Tadi guru kalian bilang Tetap hormati saya ya Jadi tolong Ih rambutnya merah kayak boy band Hah? Abang wibu ya Oh apa? Pasti abangnya gak punya temen Oh apa? Dan gak punya duit Sering ngutang di kantin Dimusuhin satu kampus Ngejar debetan gak dapet dapet Miskin Jomblo Wibu Hahaha Kenapa bang? Kena mental kayaknya Tapi saya gak pernah upacara Setiap hari Senin Hah? Apa? Saya gak pernah kena rahasia rambut Sama kuku panjang Oh apa? Di kampus saya Gak ada matematika Hahaha Oh apa? Apa itu ujian matematika? Oh? Emang kalian pernah main jauh? Paling mentok depan rumah? Oh apa? Emang kalian bisa ke sekolah Pake baju bebas kayak saya? Oh apa itu rapotan? Wangsaku cuma 5 ribu Kantin jajannya itu-itu aja Uang iuran kelas Tas isinya kayak batu bata Pensil dicuri teman Berak di kelas Nginjek kotoran kucing Oh apa? Budi 7x9 berapa? Perkalian 7 belum diajarin pak? Pertanyaan gampang itu Reza 7x1 berapa? 7 pak Lihat temanmu aja hafal Perkalian 7 Jawabnya sambil merem lagi Pak guru pilih kasih Ngasih saya yang sulit Oke saya kasih yang gampang 7x1 x5 x745 Apa? Kok malah di luar nalar gitu pak? Loh kan itu juga perkalian 7 Hahaha Kenapa kamu budi? 7x1 x5 x745 hasilnya Kok pake kalkulator? Bapak kan gak bilang Dilarang pake kalkulator Apa? Budi 2x5 berapa? 4 pak Salah 6 tahun sekolah perkalian 2 aja gak apal-apal 0 pak Apanya yang 0? 2x5 hasilnya 0 pak Ya otakmu itu isinya 0 Oh apa? Sekali lagi saya tanya Kalau salah besok orang tua kamu saya panggil Saya nyerah pak Apanya yang nyerah? Nyerah sama pertanyaannya bapak Kamu kira kuis? Saya tanya sekali lagi ya 2x5 berapa? Pak besok bapak dipanggil guru aku ke sekolah Apa? Buka halaman 2 Budi kamu bacakan Pada suatu hari hiduplah seorang kakek Pelan-pelan bacanya Pada su... Pada suatu hari hiduplah Bacanya yang nyaring Pak Pada suatu hari Titik komanya dilihat Ah? Yang... Yang mana pak? Itu udah jelas-jelas ada tanda koma itu lho Enggak ada lho pak Kamu baca di luar kelas Boleh masuk Kalau kamu udah nemuin tanda komanya Apa? Di kelas Tadi di ruang guru Diapain lu sama pak guru? Hahaha Cia elah gitu aja Ngambek dasar pacarnya Agnes Sampai sekali lagi lu nyebut Agnes Gue biarin meskipun lu cuma suka sama Agnes Gue sebut lu pacarnya Agnes Apa lu? Agnes 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 Cie pacarnya Agnes Jangan ikut-ikutan lu Kevin Apaan lu ngajak ribut? Dasar Wina Lu tau dari mana cewek yang gue suka Wina Hahaha Wina 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 Jadi si Kevin suka sama Wina Hahaha Apa? Lu ikut-ikutan juga Reza Yaudah gue panggil juga lu sama cewek yang lu suka Biarin orang gue sukanya 2 tahun yang lalu kok Okta 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 Wina 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 Hahaha Eh guys sebenarnya Reza sama Okta sudah jadian Kemarin gue liat mereka berdua beli cilok Ih apaan? Orang gue kebetulan ketemu kok Halah Okta bilang sendiri tiap malam chattingan sama lu Wah masih kecil udah pacaran Biar gue bilangin pak guru lu Biar dihukum kayak gue barusan dapat hukuman Hukuman apa? Nulis di kertas Saya tidak akan pacaran lagi dan fokus belajar Satu kertas penuh di portfolio Ah apa? Tulis sebanyak 4 lembar 4 lembar full Iya Hahaha Yaudah deh Halo 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 Okta Okta Mulai sekarang kita putus Gue sadar bocil seperti kita seharusnya tidak mengumbar Nonsense Masih kecil udah pacaran seperti bocil-bocil zaman sekarang Udah terlanjur Gue udah laporin lu tadi pas gue di ruang guru Awas lu Budi Yaudah gue laporin juga lu Kepi Ah apa? Apaan weh? Orang gue cuma suka doang Gak sampai pacaran Biarin gue laporin juga lu ntar Yaelah kalau dihukum aja lu suka aja-ajak Tapi kalau mabar diem-diem aja Gue gak suka ya Punya temen suka pik Cyberroll Apaan lu dasar pacarnya? Okta Wina 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 Okta 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 Satu jam kemudian Saya menerima laporan ada yang pacaran di kelas ini Reza pak Wih enggak Kevin awas lu Orang gue udah putus kok Kalian itu satu tambah satu aja gak bisa Ya ini akibatnya kebanyakan nonton sosmed yang gak-enggak ya ini Yang namanya saya panggil ikut saya ke ruang guru Ah apa? Reza Pak please Kevin Yes No Di ruang guru Pak please jangan hukum kami pak Kami berjanji gak akan suka-suka sama cewek lagi pak selama kami masih SD Suka lawan jenis itu wajar Tapi kalian tuh masih bocil Tapi wajah kalian tua sih Kami suka aja kok pak Gak sampai pacaran Saya hukum nulis di kertas folio penuh Tulis kalimannya seperti ini Mulai hari ini saya tidak akan pacaran lagi atau suka dengan lawan jenis Sampai saya umur-umur 18 tahun Ah apa? Panjang sekali pak kalimatnya Bukan urusan saya Apa tadi kalimatnya pak? Cuma satu kali kesempatan ya Apa? Tapi kami gak pacaran loh pak Saya tahu kok Maka dari itu Ini cuma prank Hahaha Jadi kami gak jadi dihukum pak Enggak Yes Yes Hahaha Tapi ada syaratnya Ah apa pak? Waduh perasaan gue kok gak enak ya Kalian kemarin lihat saya Godain mbak-mbak di kantin kan Enggak pak kami gak lihat kok Ya pak bener kami gak lihat kok Wajah kalian tuh udah tua Kalau bohong kelihatan lagi Wuh saya tampuk kalian Iya tapi kami belum cerita siapa-siapa kok pak Oh jadi kalian udah punya rencana untuk ceritain ke siapa-siapa? Enggak gitu maksudnya pak Kalian tutup mulut kalau sampai ada satu orang aja yang tahu Aman pak Kalau kami gak dihukum apakah Budi tetap menulis hukuman di atas kertas folio pak? Yah biarin aja itu si Budi ngerjain hukumannya Hahaha Kasian Budi dihukum kita enggak Cepat keluar dari ruangan ini sebelum saya berubah pikiran Berubah pikiran gimana pak? Ya tadinya saya gak jadi hukum kalian sekarang jadi Oke pak Saya hitung sampai lima Oke pak Satu dua tiga empat lima Apa? Hahaha Bercanda kok guys Ayo cepat keluar sana Di kelas Panen buah black sapote guys Di rumah sendiri Sampai jumpa di video selanjutnya